Dedaunan sebagai pembungkus sudah, sebagai pelengkap dan penambah rasa masakan juga sudah. Nah, ini nih ada daun singkong andalan kuliner tradisional dari Cirebon namanya Dochang Femmes. Sekilas kuliner ini mirip dengan lontong sayur. Isiannya ada lontong, toge, daun singkong, dan kelapa parut yang ditambah dengan bumbu merah. Kemudian disiram dengan kuah dage atau oncom yang panas. Nama Dochang katanya berasal dari kata do atau bodo yang berarti baceman dage atau oncom. Sedangkan Chang berasal dari kacang hijau yang berubah jadi toge. Itulah makanya toge dan oncom jadi komponen utama dalam kuliner ini Femmes. Kuliner ini bisa kalian temukan pagi hari oleh pedagang kaki lima di kota Cirebon. Iya Femmes, sajian ini juga biasa disantap sebagai menu sarapan warga Cirebon. Wah mantep nih, sejuknya suasana pagi sambil menikmati dochang hangat. Rasa kuahnya ringan tapi tetap gurih kok Femmes. Meski kelihatannya merah banget, aslinya gak terlalu pedes kok Femmes. Katanya kuliner ini sudah ada sejak zaman wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Cirebon Femmes. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, ada seorang pangeran bernama Rengganis yang tidak suka dengan kehadiran para wali Songo. Ia kemudian berniat meracuni para wali dengan menyajikan masakan dochang ini deh. Bukannya teracuni, para wali Songo malah terlihatlah penikmatinya. Dari situlah kuliner ini kemudian menyebar dan dikenal sebagai kuliner khas Cirebon. Sub indo by broth3rmax